Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Julfikan Nur Fikri. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan fungsi kanker night, ampersend, dan justify pada Microsoft Excel. Oke, buat teman-teman yang baru mau belajar Microsoft Excel, silakan ditonton dulu aja videonya sampai selesai. Oke, di sini saya menggunakan Excel 2016 ya. Dan di sini juga saya telah menyiapkan beberapa contoh data seperti yang teman-teman lihat. Di sini ada data nama-nama tempat ya. Kemudian di sini ada beberapa sheet, ada kanker night, ada ampersend, ada justify. Kita akan mempelajari semua fungsi ini di video ini ya. Oke, untuk fungsi kanker night itu sendiri biasanya digunakan untuk menggabungkan beberapa teks atau kata atau sel menjadi satu ya. Oke, jika teman-teman masih pada bingung, silakan ditonton dulu aja videonya. Ya, di sini kita akan mencoba menggabungkan beberapa sel ini menjadi satu di sini ya. menggunakan fungsi kanker night. Oke, kita langsung saja. Ini kita perbesar dulu ya. Di sini silakan teman-teman ketikkan sama dengan, lalu kanker night, kemudian tab. Lalu silakan klik dulu yang bagian ini, ya yang bagian desa. Lalu masukkan tanda pemisahnya, titik koma ya, di sini saya menggunakannya. Kemudian, ya kecamatan, titik koma lagi. Kabupaten, titik koma, kode pos. Lalu enter. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Ini hasil dari penggabungan menggunakan conca tenate ya, atau kanker night. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, kayaknya ini kurang enak dilihat ya kalau begini ya. Kita kasih sepasi aja, atau kalau enggak kita kasih sebelum kata Tanjung Sari, kita kasih kata desa, ya gitu ya. Desa, Tanjung Sari, koma, kej. Dawimunding, koma, kab. Majalengka. Ya, seperti itu ya. Oke, kita akan atur ulang lagi. Silakan teman-teman edit aja, double-click. Di sini, sebelum kata Tanjung Sari ini, kita kasih kata dulu, desa. Kasih tanda kutip dulu ya. Desa, sepasi, tanda kutip, titik koma. Kemudian, di sini, setelah desa, kita kasih tanda koma, alu sepasi. Selanjutnya, di sini, setelah desa itu kita kasih kej, titik, sepasi. Kemudian, di sini, kita kasih tanda koma, sepasi, kap. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, di sini, kita kasih sepasi aja. Silakan, teman-teman, enter. Nah, seperti ini ya. Jadinya, desa, Tanjung Sari, koma, kecamatan, kej, titik, lewimunding, koma, kab, majalengka. Oh, ini kabnya, kayak sepasi dulu ya. Jadi, yang bikin kab, kasih sepasi, sepasi, enter. Seperti ini ya, enak dilihat. Oke, silakan, teman-teman, tinggal tarik aja rungusnya ke bawah. Nah, cepat bukan? Cepat sekali. Mudah bukan? Mudah sekali. Itulah salah satu contoh dari penggunaan fungsi kongkat TNAT, ya, atau kongkat net, ya. Oke, selanjutnya, di sini ada yang namanya ampersand, ya, atau simbol dan, ya. Fungsi ini juga sama, sih, buat menggabungkan beberapa sel atau beberapa kata menjadi satu, sama beda caranya aja. Oke, kita akan coba menggunakan fungsi ampersand untuk menggabungkan beberapa teks atau kata atau sel menjadi satu. Oke, langsung saja, di sini kita akan menggabungkan nama depan dan nama belakang menjadi nama lengkap di sini, ya. Jadi, di sini hasilnya nanti adalah julfikar sepasi fitriana. Oke, kita akan menggunakan tanda sama dengan, eh, tanda, apa namanya, tanda dan, ya. Caranya adalah silakan teman-teman sama dengan, kemudian klik nama julfikarnya, lalu kasih tanda dan, kemudian kita kasih sepasi tanda kutip, sepasi tanda kutip, terus dan lagi, kemudian klik yang fitriana-nya, lalu enter. Nah, cukup mudah, bukan? Mudah sekali. Selanjutnya, silakan teman-teman tarik rungusnya ke bawah. Oke, sampai sini sudah ada gambaran, ya, dengan naik fungsi dari M% ini, sudah ada, ya, pastinya. Oke, selanjutnya, selain dari M% ada yang namanya justify, ya. Ini juga buat menggabungkan kata, ya, atau menggabungkan isi sel menjadi satu. Oke, untuk penggunaan justify ini berbeda, ya. Untuk cara penggunaannya, silakan teman-teman blok dulu. Kemudian, sebelumnya teman-teman pelebar dulu selnya, agar nanti hasilnya muat. Selanjutnya, silakan teman-teman masuk ke grup editing, lalu pilih file, fill, lah, ya, fill. Kemudian justify. Set. Nah, seperti ini, ya. Jadi, kayak gini, ya, penggunanya. Iya, seperti itu. Oke, itu untuk penggunaan justify, ya, salah satu contoh sederhananya, ya. Dari ketiga fungsi ini, menurut teman-teman yang mana yang paling mudah? Silakan gunakan saja sesuai dengan kebutuhan, ya, seperti itu. Oke, semoga bisa membantu dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.